Intro Terima kasih dan selamat pagi Malaysia Cerita pagi sabar hari ini kami bawakan anda dari daerah Nabawan Berkena dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Di daerah ini berkuat kuasa 3 hingga 16 Mac Serta Perintah Kawalan Pergerakan 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 PKP di Kampung Lotong dan Kampung Sisingon Sejak 27 Februari lalu berakhir pada 12 Mac ini Bersama saya pada pagi ini yaitu pegawai daerah Nabawan Yang juga pengurusi Kawalan Operasi Bencana PKOB Nabawan Yang berbagi atuan Peter Jonu Moinjil Selamat pagi puan terima kasih karena sudi bersama kami pada pagi ini Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit apakah bantuan yang disalurkan kepada penurut khususnya mereka Yang tinggal di daerah Nabawan yang dalam pengatkuasaan PKP di ini Terima kasih ya Untuk makluman bentuk bantuan yang disalurkan kepada penduduk di Nabawan Yang terlibat dengan PKP adalah dalam bentuk agihan bakul makanan Dan setakat ini bantuan bakul makanan telahpun diagikan sejak bulan Februari yang lalu Dan seramai 9,289 kotua isi rumah telah diberikan agihan bakul makanan ini Manakala bakul makanan untuk di kawasan yang di PKPD Iaitu di kampung Sinsingon dan Lotong ini Agihan bakul makanan telah dimulakan pada 27 Februari lalu Di mana sebanyak 104 kotua isi rumah telah diberikan agihan bakul makanan ini Dan sekali lagi agihan bakul makanan kepada ketua isi rumah ini Telah diberikan pada 1 Mac yang lalu Dan semalam jawatan kuasa PKP telah menyalurkan bantuan makanan Kepada seramai 35 ketua isi rumah di lokasi kampung-kampung sekitar kawasan PKPD ini Mungkin harapan dan nasihat Tuhan kepada seluruh penduk dan bawan dalam sama-sama kita memutuskan rantai yang jangkitan COVID-19 ini Saya ingin menasihatkan semua masyarakat di daerah dan bawan Agar sentiasa patuh kepada SOP yang sedang berkuat kuasa bagi mengelakkan penularan COVID-19 di daerah ini Selain itu saya menyuruh kepada semua lapisan masyarakat di daerah ini Agar dapat memberi kerjasama kepada pihak KKM, MKN dan anggota keselamatan yang lain Agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih berkesan Terima kasih Tuhan Tugas untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 tidak hanya terletak di bawah para petugas barisan hadapan Tetapi memainkan peran penting adalah kita semua Duli Simon, RTM Duli Simon, RTM